Dugaan kasus sewasnya anggota kepolisian yang diduga dilakukan oleh seniornya ramai menjadi obrolan publik dan juga masyarakat adat daya Kalimantan Barat. Korban adalah Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage yang bertugas di Densus 88 Jakarta. Bribda Riko Dwi ini dilaporkan meninggal dunia pada Senin 24 Juli 2023. Dari kabar yang ada, Bribda Ignatius Dwi Frisko atau Bribda Riko meninggal dunia diduga akibat ditembak oleh seniornya. Dugaan penyebab tewasnya Bribda Ignatius Dwi ini diduga bermula dari pertengkaran dengan seniornya tersebut. Kasus ini saat ini masih dalam penanganan pihak kesatuannya di Densus 88. Kasus tewasnya Bribda Riko Dwi juga menjadi sorotan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ia membagikan bagaimana kondisi korban yang diduga mengalami luka di bagian belakang telinga. Luka jahitan itulah yang diduga akibat tembakan dari senior Bribda Riko. Hotman Paris menyebut kasus tewasnya Bribda Riko sudah menjadi sorotan masyarakat adat dayak Kalimantan Barat. Hal ini juga masih coba kami konfirmasi saudara pasalnya sampai saat ini. Belum ada konfirmasi dari pihak terkait baik dari pihak kepolisian atau pihak keluarga terkait kebenaran kabar dugaan penyebab tewasnya Bribda Riko ini sendiri. Namun dari beberapa unggahan masyarakat adat dayak mengungkapkan bahwa Bribda Riko meninggal dunia akibat terlibat pertengkaran dengan seniornya yang berujung penembakan. Terima kasih. Bapak Ibu sudah mohon maaf cukup cukup. Bapak dari Kalbarka dari Jawa. Saudara Bribda Riko 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 Siraga dilaporkan meninggal dunia pada Senin 24 Juli 2023. Korban tewas diduga karena ditembak oleh seniornya. Dari informasi, Bribda Riko 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 adalah anggota polisi di Densus 88 Jakarta. Dia merupakan putra dari Yepandi yang merupakan sekretaris Inspektorat Kabupaten Melawi. Sementara sang ibu adalah inosensia Antonia Tarigas yang merupakan staf puskesmas naikabinho. Ucapan Duka Cita atas meninggalnya Bribda Dwyafrisko ini kemudian dibagikan oleh beberapa akun. diantaranya adalah akun sosial media dari RSUD Kabupaten Melawih, Kalimantan Barat. Tak hanya itu komunitas masyarakat adat juga mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Bribda Dwi Riko. Ucapan duka cerita ini juga disampaikan oleh pimpinan dan seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Melawih. Hingga saat ini saudara belum ada keterangan resmi dari pihak terkait atas dugaan kematian Bribda Riko Dwi yang diduga ditembak oleh seniornya termasuk keterangan dari satuannya yakni Densus 88 yang masih belum buka suara. Kasus ini mencuat pertama kali seusai ramai di perpesanan grup WhatsApp dari masyarakat Dayak yang juga kemudian dibagikan oleh pengacara kondang Hotman Paris Kutapea. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Beribda Ignatius Dwi Frisko Sirakeh yang bertugas di Densus 88 Jakarta dilaporkan meninggal dunia pada Senin 24 Juli 2023. Dari kabar yang ada, beribda Ignatius Dwi Frisko atau Riko ini meninggal dunia diduga akibat ditembak oleh seniornya. Dugaan penyebab tewasnya beribda Ignatius Dwi Riko ini diduga bermula dari adanya pertengkaran dengan seniornya. Kasus tersebut, saudara, sampai saat ini masih dalam penanganan pihak kesatuan di Densus 88. Kasus tewasnya beribda Riko Dwi ini juga menjadi sorotan dari pengacara kondang, Khotman Paris Sutapea. Ia membagikan bagaimana kondisi korban yang diduga mengalami luka di bagian belakang telinga. Ada luka jahitan itulah yang diduga akibat tembakan dari senior, beribda Riko. Khotman Paris mengatakan kasus sewahnya beribda Riko sudah menjadi sorotan masyarakat adat Dayak, Kalimantan Barat. Telah mengunggahan di akun Instagram pribadinya, Khotman Paris juga menyebut siap untuk memberikan keadilan dan membantu keluarga korban. Khotman Paris mengunggah foto kondisi korban yang sudah terbujur kaku di peti mati. Terdengar tangisan pihak keluarga dari korban yang terus memanggil nama Riko. Terdengar tangisan pihak keluarga dari korban yang terus mengunggah foto kondisi korban yang terus mengunggah foto kondisi korban. Kerja berbiasa foto kondisi korban. Kerja berbiasa foto kondisi korban yang berkat sampai 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 Sambung naik. Garm Udah menerima kasih kerjaan-kondisi korban. Kho expensive telinga korban yang lututnya korban canonical riko tambisi korban. Soalan pinggah dan harikuiku korban yang dibutar telinga korban atau korban angin di Indonesia. Tapi kita bersama dua pasti kondisi kadangnya pengalaman. Dantai kondisi korban yanglerde pisi korban dan sensitiko korban dan telinga korban, Saya punya hampir nama kamu itu ya. Saya punya wajibu. senter-senter senter-senter teringan teringannya tuh ini dinyahit tidak menghidih dinyahit apa dinyahit kan ini ada bekas jahitan juga bapak ibu udah mohon maaf bapak dari kak Barkas dari Jawa ini jadi di teman temanmu semua tukuk tukuk kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu bapak ibu udah mohon maaf cukup cukup bapak dari kalbarka dari jawa ini jadi temanmu semua tuh kok senter 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 bapak ibu udah mohon maaf cukup cukup bapak dari kalbarka dari jawa ini jadi terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati